Hai guys langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi CapCut pilih proyek baru pilih foto Nah di sini tuh kalian masukin satu foto kemudian pilih tambah Nah di sini tuh pilih dulu bagian audio pilih di ekstrak masukin musiknya Nah untuk musiknya ini bisa kalian download nantinya di deskripsi video aku kemudian pilih import suara saja Nah oke di sini pilih dulu yang bagian rasio pilih perbandingan 9 banding 16 ini lalu pilih checklist untuk akhirannya ini kalian hapus saja kemudian klik fotonya dan atur durasi untuk fotonya ini hingga di akhir musik lalu kembali dulu dan perbesar fotonya ini nah di sini pilih overlay pilih tambahkan overlay pilih foto masukin foto yang sama pilih tambah Nah di sini tuh perbesar dulu fotonya lalu pilih yang bagian memotong kemudian pilih hapus latar belakang pilih checklist Nah di sini tarik durasi untuk fotonya ini sesuaikan dengan durasi foto yang di atas kemudian kembali dulu Nah di sini tuh bisa teman-teman pilih dulu bagian efek pilih efek video pilih bagian lensa pilih yang bagian gerakan blur lalu pilih checklist pilih sesuaikan untuk horizontal atur hingga 37 dan untuk yang dibawahnya itu intensitas kalian fullkan lalu pilih checklist Nah kalau udah seperti ini tarik efeknya sesuaikan dengan durasi musiknya Nah di sini pilih yang bagian overlay pilih tambahkan overlay pilih video dan masukin mentahan liriknya kemudian pilih tambah pilih volume untuk volumenya nol kan pilih checklist pilih campuran Nah di sini tuh pilih filter pilih pilih checklist kemudian disini pilih lapisan lalu pilih nomor satu pilih checklist Nah oke kalau udah seperti ini kembali dulu ke awalan pilih yang filter pilih yang bagian retro pilih yang bagian retro 2 nah durasinya itu 45 lalu pilih checklist Nah di sini pilih sesuaikan untuk rumusnya ini udah aku tulis di samping video tinggal kalian ikutin aja dan kalau udah pilih checklist Nah oke guys ini udah selesai tinggal kalian explore aja sebagai template kalian kalau dirasa masih kurang tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar hasilnya lebih bagus Oke guys sekian dulu video tutorial dari aku thanks for watching and see the next video bye bye